Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Malam takbiran adalah malam yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Malam ini biasanya dirayakan pada malam terakhir bulan Ramadan atau pada malam satu syawad. Malam takbiran ini merupakan malam yang penuh dengan doa, zikir, serta saling memaafkan antar sesama umat muslim. Berikut beberapa tradisi unik malam takbiran di Indonesia. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Kita mulai dari Aceh guys. Megang Idul Fitri adalah tradisi yang dilakukan di Aceh pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini berasal dari kebiasaan masyarakat Aceh yang membeli daging sapi secara beramai-ramai pada waktu-waktu tertentu sebelum Hari Raya. Pada umumnya, Megang Idul Fitri dilakukan pada satu syawad atau hari pertama setelah selesai bulan Ramadan. Namun, di beberapa daerah di Aceh, Megang Idul Fitri dilakukan pada tanggal 29 Ramadan. Megang Idul Fitri di Aceh dilakukan sebagai bentuk persiapan masyarakat Aceh untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, tradisi ini juga merupakan wujud solidaritas antar warga dalam berbagi daging sapi. Masyarakat Aceh yang mempunyai kelebihan harta, seringkali memberikan daging sapi yang dibelinya kepada masyarakat yang kurang mampu. Secara keseluruhan, Megang Idul Fitri di Aceh adalah sebuah tradisi yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan persaudaraan. Tradisi ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh dan menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya. Kita lanjut ke daerah lain, guys. Tradisi unik malam takbiran juga terjadi di Sumatera Utara, guys. Dimana malam lebaran diadakan lomba kendaraan hias yang mengelilingi kota. Tentunya kegiatan tradisi unik yang diadakan pemerintah setempat ini bertujuan untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri atau hari kemenangan setelah sebulan menahan haus lapar dan memerangi hawa napsu. Peserta kompoi kendaraan hias ini biasanya diikuti oleh pengurus masjid serta perwakilan kelurahan dan pedesaan. Kompoi kendaraan hias ini merupakan tradisi Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Namun tradisi ini juga kerap ditemui di kota Medan. Dan kompoi ini selalu menjadi perhatian masyarakat tiap tahunnya. Beralih tradisi lain, guys. Tradisi Ronjol saya. Bakar batu kelapa di malam takbiran adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Bengkulu pada malam takbiran Idul Fitri. Batu kelapa adalah cangkang keras yang melindungi buah kelapa dan biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat api. Tradisi ini juga kerap disebut Ronjol saya. Dimaksudkan sebagai bentuk ungkapan syukur atas berkah yang diberikan Allah SWT. Serta sebagai simbol kesederhanaan dan kebersamaan malam merayakan hari raya Idul Fitri. Selain itu, api yang dihasilkan dari pembakaran batu kelapa juga diyakini dapat membersihkan udara dan mengusir roh jahat. Tak heran, guys, jika kita temui banyak warga Bengkulu bakar batu kelapa di depan rumah di malam takbiran. Kita sampai di Yogyakarta, guys. Salah satu tradisi yang populer di Yogyakarta adalah grebek syawal. Grebek syawal adalah tradisi tahunan yang dilakukan di Yogyakarta untuk menyembun datangnya bulan syawal dalam kalender Islam. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun pada tanggal satu syawal yang merupakan hari raya Idul Fitri. Grebek syawal berasal dari kata grebek yang artinya adalah mengimpun atau mengumpulkan. Dan syawal adalah nama bulan dalam kalender Islam yang menjadi awal dari perayaan Idul Fitri. Tradisi ini dimulai pada pagi hari dengan sebuah prosesi persembahan makanan dan barang-barang ke pusat kota Yogyakarta. Prosesi ini dipimpin oleh Sultan Yogyakarta yang mengenakan pakaian tradisional kerajaan. Di dalam prosesi, terdapat banyak peserta yang membawa tumpang kue, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya. Setelah prosesi selesai, makanan dan barang-barang yang telah dihimpun akan dibagikan kepada masyarakat. Selain itu, juga terdapat berbagai pertunjukan seni dan kesenian, seperti tarian, musik tradisional, dan pertunjukan wayang kulit. Grebek syawal menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta selama bulan syawal. Selain sebagai ajang untuk merayakan Idul Fitri, tradisi ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat silaturahmi antar warga dan mempererat ikatan antara sultan dan rakyatnya. Tradisi unik lainnya adalah Meriam Karbis. Tradisi Meriam Karbis biasanya dimulai setelah Salat Isyak pada malam takbiran. Bedil atau meriam yang sudah disiapkan di atas kapal akan ditembakkan sebanyak tujuh kali. Setelah itu, bedil yang ditembakkan dari kapal akan diikuti oleh bedil yang ditembakkan dari darat oleh masyarakat Pontianak yang membawa bedil mereka sendiri. Suara meriam dari bedil yang ditembakkan akan terdengar sangat nyaring dan menciptakan suasana yang sangat meriah. Tradisi Meriam Karbis di Pontianak sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari identitas kota ini. Walaupun demikian, saat ini ada juga beberapa kelompok yang mengkritik tradisi ini karena dianggap sebagai bentuk penghempuran uang dan sumber kebisingan yang mengganggu warga sekitar. Namun, bagi sebagian besar masyarakat Pontianak, tradisi Meriam Karbis adalah bagian dari kebudayaan mereka yang harus dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya. Kemudian ada tradisi Tumbi Lotohe. Memasang lampu minyak adalah salah satu tradisi yang dilakukan di Indonesia untuk menyambut idul fitri. Biasanya, lampu-lampu ini dipasang di depan rumah, di halaman masjid atau di lapangan untuk memberikan cahaya indah dan meriah pada malam taksipiran. Di Gerontalo, tradisi pemasangan lampu minyak atau Tumbi Lotohe ini dilakukan di berbagai tanah lapar dan jumlahnya bisa mencapai ribuan. Ini pasti akan menjadi pemandangan yang spektakuler dan sangat membesoran. Selain itu, tradisi ini juga menjadi ajang silaturahmi antara warga dan menjaga kerukunan antara sesama. Semoga tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Gerontalo. Terima kasih telah menonton! Selain sebagian bentuk ungkapan syukur atas datangnya bulan suci Roma, Pauai Opor juga dianggap sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air. Kita sampai di Madura guys, Lomba Uldaul. Lomba musik Uldaul Malam Takbiran merupakan salah satu kegiatan yang umum dilakukan pada malam takbiran atau malam satu syawar dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri di Madura. Pada acara tersebut, prawa serta akan berlomba-lomba dalam menyanyikan lagu-lagu islami atau lagu-lagu religi dengan iringan musik sebagai bentuk hiburan dan kegiatan sosial yang positif. Acara ini biasanya diadakan di lingkungan masyarakat atau di lapangan terbuka. Lomba musik Uldaul Malam Takbiran ini biasanya diikuti oleh para pemuda dan remaja yang memiliki keahlian dalam bernyanyi dan memainkan alat musik. Lagu-lagu yang dinyanyikan umumnya berisi pesan-pesan islami atau religi yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT. Selain itu, acara ini juga menjadi sarana untuk mempereratali silaturahmi antar warga dan masyarakat. Secara keseluruhan, Lomba musik Uldaul Malam Takbiran merupakan kegiatan positif yang dapat menjadi ajang pembinaan bakat musik dan pengembangan potensi generasi muda. Selain itu, acara ini juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antar warga dan masyarakat. Demikian seputar beberapa tradisi unik Malam Takbiran di Indonesia, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya cerita unik Malam Takbiran di kotamu, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys, sampai berjumpa kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassadam! Terima kasih telah menonton!